Suatu pagi, pada 11 September 2001, dua pesawat penumpang Boeing 767 terbang ke Menara Kembar, World Trade Center, di Manhattan, Amerika Serikat. Tepatnya pukul 08.46. Sekitar satu jam kemudian, pukul 10.05, gedung WTC 2 runtuh. Lalu, sekitar setengah jam kemudian, pukul 10.28, gedung WTC 1 juga runtuh. Tepat sebelum Menara Kembar, World Trade Center, di New York, Runtuh, pada 11 September 2001, beberapa ledakan kuat terdengar dari dalam gedung itu. Ledakan itu memberimakan teori konspirasi bahwa seseorang telah menempatkan bahan peledak di dalam Menara Kembar itu. Namun, menurut teori baru yang dikemukakan ilmuwan material dari SINTEF Materials and Chemistry, ada penjelasan ilmiah dibalik ledakan-ledakan tersebut. Menurut ilmuwan senior SINTEF, bernama Christian Simonson, campuran air dari sistem penyiraman air dan aluminium cair dari lambung pesawat yang meleleh adalah yang memicu ledakan-ledakan itu. Ini kemudian menyebabkan runtuhnya Menara Kembar di Manhattan itu. Dalam sebuah konferensi teknologi material internasional di San Diego, Christian Simonson mempresentasikan teori alternatif berdasarkan fisika material tentang apa yang terjadi di Menara Kembar WTC. Peneliti SINTEF itu percaya bahwa teorinya lebih mungkin mencerminkan situasi sebenarnya daripada penjelasan resmi tentang keruntuhan tersebut. Setelah konferensi tersebut, Simonson menerbitkan sebuah makalah di Jurnal Aluminium International Today yang menjelaskan teorinya itu. Simonson percaya kemungkinan besar kedua pesawat yang menyerang itu terperangkap di dalam lapisan isolasi puing-puing bangunan di dalam gedung tersebut. Hal ini menyebabkan dia untuk percaya bahwa lambung pesawatlah yang menyerap sebagian besar panas dari bahan bakar pesawat yang terbakar. Ilmuwan SINTEF itu percaya bahwa panas telah melelehkan aluminium lambung pesawat. Dan inti dari teorinya adalah bahwa aluminium cair dari lelehan lambung pesawat itu kemudian mengalir hingga ke bagian bawah gedung melalui tangga dan celah di lantai. Lalu, aluminium cair yang mengalir itu mengalami reaksi kimia dengan air dari alat-alat peniraman air atau sistem sprinkle di lantai bawah. Baik eksperimen ilmiah maupun 250 bencana yang dilaporkan yang diderita oleh industri aluminium telah menunjukkan bahwa kombinasi aluminium cair dan air menghasilkan ledakan-ledakan besar, kata Simonsen. Saya menganggap sangat mungkin bahwa ledakan-ledakan inilah yang membuat gedung pencakar langit itu runtuh dengan merobek bagian dari struktur internalnya. Dan ini menyebabkan lantai paling atas bangunan jatuh dan menghancurkan bagian bawah, ujar Simonsen. Dengan kata lain, saya percaya bahwa ini adalah ledakan-ledakan yang didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Dan sejak itu, menghidupkan teori konspirasi bahwa sejumlah bahan peledak telah ditempatkan di gedung pencakar langit itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!